What's up guys, Nicky San disini, dan sekarang aku main CarX Drive Racing 2 Karena ada update yang menurutku sangatlah menarik di gamenya ini, oke? Kalau misalkan kalian tau sendiri, di channelku, aku jarang banget main gamenya ini Karena menurutku gamenya ini tuh sedikit pay to win untuk awal-awal ya Tapi tentu aja aku di hari ini tuh main gamenya ini tuh karena ada update terbaru di gamenya ini Ada new game mode namanya Time Attack, oke? Ini adalah game mode yang menurutku sangatlah menarik CarX Drive Racing 3 itu ada sedikit informasi terbaru Dan kalau misalkan kalian lihat dari screenshotnya ini ya kan Kita bisa ngeliat bahwa ini nanti gamenya CarX Drive Racing 3 Bakalan ada grip mode-nya atau nggak kita bisa ngetuning mobilnya kita menjadi creepy gitu ya kan Tentu aja aku pengen mencoba Time Attack mode ini ya kan Karena ini sangatlah bagus untuk mobil-mobil grip yang berada di arah CarX Drive Racing 2 Dan aku sangatlah yakin untuk kayak seperti fisik dari gamenya atau gimana gitu ya kan Di CarX Drive Racing 3 itu hampir-hampir sama seperti CarX Drive Racing 2 Tentu aja selainnya Time Attack kita memiliki mobil baru ya kan Jadi aku bakalan melihat terlebih dahulu Ini adalah mobil barunya oke Namanya Cobra S650 atau nggak Kalau misalkan kalian belum tahu ya Ini adalah Mustang terbaru atau nggak Mustang tahun 2024 Oke Ini bener-bener mantap jiwa banget ya mobilnya Aku juga nggak tahu apakah nanti di CarX Drive itu bakalan ada atau nggak Kemungkinan besar bakalan ada sih Karena ini buat modelnya udah di model full ya Bahkan di dalamnya ini Ini adalah dalamnya Mustang 2024 asli Gila banget Kedua ini loh Ini adalah mobilnya Asun Martin Dan jujur aja Ini mobil ada di loading screennya Dan kalau misalkan kalian tahu loading screen yang terbaru untuk CarX Drive Racing 2 Kalian bisa melihat bahwa mobil Asun Martin ini ya kan Itu nge-grip Berarti beneran ada grip untuk masalah CarX Drive Racing 3 nanti Mantap jiwa ya Jadi tentu aja untuk sekarang ya kan Aku pengen mencoba memainkan game-nya ini lagi Tentu aja aku bakalan coba untuk ngetest drive Dengan ini Mustang terbarunya Oke Karena aku jujur aja nggak pernah melihat Mustang ini di game-game lain ya kan Ini adalah game paling pertama yang aku lihat untuk Mustang-nya ini ada Aku bakalan nge-drift di San Petersburg Karena kenapa tidak ya Aku bener-bener udah lama nggak main ini sih Dan tentu aja Aku nge-crash What the heck Dan uangku kurang Tapi aku nggak ngedapetan mobil itu What the heck Bro, aku barusan discam sama CarX Drive Racing Yeay, bisa Let's go Kita coba sekarang nge-drift ya kan Dengan mobilnya ini Dan tentu aja Caranya kita nge-drift itu cukup beda dari CarX Drive Racing Ola ya kan yang aku lihat disini Tentu aja aku bakalan ngetuning salah satu mobil menjadi mobil grip gitu ya kan Karena aku jujur aja pengen ngelihat seberapa bagusnya Si CarX Drive Racing 2 ini dengan Creepy Boy Tentu aja mobilnya ini Mustang 2024 ini cukup berat banget ya Ini ada mobil American Muscle yang gede banget Dan ya ini kurang lebih bagus banget sih Menurutku Mustang yang paling baru ini bagus banget Dan gitu aja kita memiliki yang versi bagian dalamnya ya kan Di alas ini Ini dalamnya bener-bener kelihatan modern banget Sama seperti Mustang yang tahun 2024 yang asli ya Oh ya tentu aja ada new location Summer Castle Road Yang kulihat di alas ini gitu ya kan Jadi ada new map yang berada di alas gamenya ini Aku bakalan coba untuk balik ke showroom Karena aku pengen coba ngetuning salah satu mobilku Untuk menjadikan grip oke Sudah aja mobilku paling cepet untuk sekarang ya ini ya Ini ada mobil BR sih Oke aku hasilnya nge-cash ya buat mobilnya ini dulu For some reason ya kan karena murah Oh Time Attack memerlukan level 15 Well ternyata gak bisa melakukan Time Attack Tapi kalau misalnya kalian tahu sendiri Time Attack ini kurang lebih seperti ini Oke kalian bakalan mengejar waktu Dan tentu aja mobil yang paling bagus itu Tentu aja adalah mobil grip Oke dan kalau misalnya aku lihat dari gameplay dari orang ini ya kan Caranya mereka nge-grip itu kurang lebih sama Seperti Car X Drive Racing Online Kalau misalnya mobilnya itu dituning menjadi grip oke Dan aku salah yakin nanti pada saat di Car X Drive Racing 3 Itu nanti buat mobilnya itu Kalau misalnya kalian pengen jadikan tuning Itu tentu aja kalian memerlukan tuning lagi Karena sekali lagi ingat aja nama gamenya itu Car X Drive Racing oke Jadi bukan Car X Drive Oke Kalau misalnya kalian lihat sendiri ya kan Untuk Time Attacknya ini Ini adalah screenshotnya ya kan Mobilnya nge-grip juga Dan tentu aja buat Summer Castle Road Itu kalian memerlukan level 15 juga oke Jadi sama seperti gamenya Car X Drive Racing Online ya kan Ini bakalan sama untuk Summer Castle Roadnya Dan tentu aja buat mobil-mobilnya juga sama harusnya Yolah aku bakal beralih ke Car X Drive Racing Online Oke guys karena aku nge-pronya disana Bukan di gamenya ini So be right back Oke sekarang aku sudah balik di Car X Drive Racing Online ya kan Dan tentu aja aku disini itu memiliki banyak banget mobil Dan ini aku sudah di versi paling baru ya kan Dan kalau misalnya kalian lihat di arah sini Nggak ada mobil yang baru untuk Master yang terbaru Dan tentu aja buat Asomartinya Ini nggak ada yang berada di arah sini What the heck Berarti Car X Drive Racing 2 itu paling update Di antara semua game Car X Drive oke Aku bakal jadiin mobil ini Menjadi Time Attack oke Mobil Lancer Evolution 9 harusnya ya kan Di arah sini mantap jiwa Dan aku bakal jadiin mobil ini oke Full Racing Mode on ya kan Semoga ini bisa nge-grip Aku salah yakin ini nggak terlalu bisa nge-grip sih Aku masih belum terlalu nge-belajarin buat tuningannya di Car X Drive Oke mohon maaf Seharusnya game ini juga kalian bisa nge-copy buat tuningannya orang gitu ya kan Tapi disini tuh kok nggak ada gitu Karena aku tentu aja bakal nge-modifikasi mobil ini ya kan Tentu aja Menurut sekarang sih aku bakal pake yang street racing looking ini ya kan Karena aku pengen jadiin mobil ini cukup nge-grippy boy oke Tentu aja buat beberapa modifikasi yang menurutku kurang bagus ya kan Aku bakal sedikit nge-cleanin buat mobilnya mantap Aku kasihin roll cage karena kenapa tidak ya kan Extra protection baby Uh, taillet saya ini bener-bener isah kamu custom loh Jadi untuk sekarang aku bakal pake yang custom taillet ya Buat modifatnya Car X Drive Racing ini memang mantap jiwa ya Semoga dikaraksin bisa sebagus ini buat modifikasinya nanti-nanti Dan buat ini tentu aja buat shifternya ya kan Aku bakal sedikit manjangin Lebih panjang, lebih puas What the heck Oke, there we go Ini adalah hasil akhir dari mobilnya ini Mungkin untuk Rimisha tak jadiin level 19 aja ya Look at that Dan pengen ku jadiin sedikit biru donker Oke, keliatannya bagus ya Kalau misalnya biru donker Look at this, it's so good Jadi kalau lebih seperti ini aja buat mobilnya ya kan Aku sekarang bakal coba sedikit nge-time attack lah ya Kalau bisa Di gamenya ini tuh aslinya nggak ada time attack sih ya Tapi aku pengen coba sedikit nge-grip ya kan Semoga ini bisa nge-grip Mobil full all-wheel drive Oke, kita lihat seberapa mantap jiwanya kalau misalnya nge-grip Oke, let's get it baby Sikit nge-drift-nge-drift ya kan Tapi kalau misalnya kalian tau sendiri Gak isah belok bro Kalau misalnya kalian pengen ngeliat caranya nge-grip Yang berada di arah karex driver yang 3 itu kurang lebih ya Bisa dibilang seperti ini gak sih Jadi kalian itu harus sedikit hati-hati Buat kayak nge-gasnya atau gimana gitu ya kan Dan ini tentu aja Sekali lagi ngerti aja ya kan Aku masih belum tau caranya nge-tuning yang dengan bagus di arah sini Dan aku gak isah nge-download tuningannya orang ya kan Tapi kurang lebih seperti ini Kalau misalnya kalian nge-time attack dan kawan-kawan dan aku salah yakin Nanti karex driver yang 3 ya kan Itu bakalan ada kayak seperti circuit atau enggak sprintnya gitu loh guys Jadi gamenya bakal mantap jiwa banget sih nanti ya kan Tentu aja gamenya itu ya kan Bakalan kurang lebih seperti ini lah ya Kalau misalnya bisa aku lihat ya kan Jadi kalau misalnya kalian pengen sedikit Latihan buat karex driver yang 3 ya kan Kalian jangan lupa Buat mencoba main gamenya ini Dan tentu aja aku saranin kalian Dengan versi yang kurang lebih direkomendasikan oleh si gamenya sendiri Karena ini aku memakai versi yang kurang lebih beta lah ya Ini ada versi terbarunya Nah ya buat tuningannya aku gak bisa membeli Atau gak nge-download dari orang lain Mantap Jadi kurang lebih seperti itu Buat karex driver racing hari ini ya kan Menurutku karex driver racing 3 bahkan kurang banget Dan ini sudah kelihatan banget ya kan Bahwa untuk karex driver racing 3 bahkan ada racing modenya ya kan Karena kita sudah ada time attack yang merendah karex driver racing 2 Dan tentu aja di karex driver racing online ini itu Bakalan ada beberapa hal yang baru pada saat nanti Next next update ya kan Kasih tau di komentar ya kan Menurut kalian gimana buat karex driver racing 3 And I will see you guys di video selanjutnya oke And goodbye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya